Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kali ini saya, Rizky, masih diberi kesehatan oleh Allah SWT Dan semoga semua yang menonton video ini diberi kesehatan yang barokah oleh Allah SWT Di video kali ini, saya akan berbagi pengalaman tentang kelinci melahirkan Yang melewati hari perkiraan lahir Karena umumnya kelinci hamil 30-34 hari Dan ini sudah melewati batas waktu Melewati 34 hari, sekarang menginjak 35 hari Jadi saya harus periksa terlebih dahulu Jadi untuk memastikan kembali Takutnya hamil semu Atau anaknya kegedean di dalam perut Dan kejanggalan-kejanggalan yang lain Setelah saya periksa Dan anaknya pun ada Namun Belum juga keluar Jadi terpaksa Saya suntik oksitosin untuk induksi Perangsang supaya bisa keluar Karena kalau tidak diinduksi Bahaya untuk ibu dan anaknya Dan untuk dosis oksitosin kali ini Saya memberikan 0,4 mili Karena berat badan dia 1,8 hampir 2 kilo Sedangkan dosis oksitosin ini 0,2 mili Untuk 1 kilo berat badan Disuntik di bagian daging Area paha atas Dekat punggung Hati-hati jangan sampai Kena tulang Dan perlu diingat Perlu diketahui Untuk Suntik oksitosin ini Pasca suntik Harus Dipantau Dan diawasi Supaya Tidak terjadi hal yang Tidak diinginkan Karena Pasca suntik oksitosin ini Reaksi langsung 1 sampai 5 menit Reaksi Kontraksi Namun tidak akan ada kontraksi Ketika klinci itu Tidak mengalami kehamilan Tonton terus video ini Jangan di skip Temukan ilmu-ilmu yang bermanfaat Di video ini Jangan lupa subscribe Comment Like And share Apabila ada pertanyaan-pertanyaan Mengenai kelinci Penyakit kelinci Tentang kelinci Perawatan kelinci Apapun itu Tentang kelinci Silahkan Tanyakan di kolom komentar Semoga bisa bermanfaat Untuk semuanya Yang menonton video ini Selamat menonton Jangan lupa Subscribe Silahkan perhatikan kelinci ini Ekor Sudah mulai diangkat Dan mulai reaksi Dari obat oksitosin ini Biasanya Daerah pinggul Atau daerah bokong Itu akan mulai diangkat Dan perut mulai dijilat-jilat Itu tandanya Sudah mulai kontraksi Bereaksi dari obat oksitosin Yang telah Saya berikan tadi Dari hasil palpasi tadi Saya pegang Anak kelinci itu terlalu besar Di dalam perut Semoga Bisa selamat Anak Ataupun ibunya Karena Ketika Anakan itu Terlalu besar Dari dalam Itu menimbulkan Kematian Baik dari anaknya Maupun dari ibunya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di sini terlihat Si ibu ini Kesusahan untuk mengeluarkan anaknya Karena anaknya itu terlalu besar Dari dalam Ini bahaya Ini harus dipantau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tonton terus sampai selesai Jangan skip Karena ini mengandung ilmu yang bermanfaat Semoga bermanfaat untuk semuanya Inilah perjuangan induk linci untuk mengeluarkan anaknya Terima kasih telah menonton! 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 Kali ini kaki belakang yang keluar Tandanya itu sungsang Saya harus bantu keluarkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Disitu terlihat Anakan kelinci Dan saya sedang berusaha Supaya masih bisa selamat Ternyata sudah tidak bisa diselamatkan lagi anaknya Anaknya sudah mati Kondisi terjepit Di dalam vagina ibu kelinci Karena dari dalam Terlalu besar Kondisi anaknya itu Saya sedang coba bersihkan Semoga masih bisa selamat Namun ternyata Tidak bisa terselamatkan Kondisi anaknya terlalu besar Tapi kita harus tetap bersyukur Alhamdulillah Ibunya masih bisa terselamatkan Karena kejadian seperti ini Apabila Kita tidak pantau Itu bisa menimbulkan kematian Bagi induk kelinci Atau ibu kelinci Kita ambil ilmu dari video ini Dari kejadian ini Kita boleh berencana Kita boleh berharap Namun Allah punya kuasa Dan Allah punya takdir Allah maha baik Takdirnya tak pernah salah Terima kasih Yang sudah menonton channel ini Semoga manfaat Untuk semuanya Ambil ilmunya Yang bagus dipakai Yang jelek Jangan dipakai Terima kasih Semuanya Mohon maaf Atas segala kekurangannya Terima kasih Atas segala Perhatiannya Wallahul muwafiq Ilaqomitorik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Perkelincian Indonesia Terima kasih Perkelincian